Oke, halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton video ini Dan dimanapun kalian berada, semoga dalam kondisi yang sehat-sehat saja Yow, kembali lagi bersama saya, Pokalis Parajingan Yow, di program nge-review seperti biasa Oke, pada kesempatan kali ini Saya akan kembali mereview sebuah karya dari sebuah band Band Dead Metal lagi sepertinya Oke, band Dead Metal lagi, band agak kolot ya Ini dia, Dajjal Kalian pasti, beberapa dari kalian pasti ada yang tahu band ini Band yang sangat fenomenal dengan nama yang fenomenal juga Dajjal, bangsat, mengerikan Ini adalah satu album Human Dark Side Dari Dajjal Oke, kita lihat Album ini dirilis 2014 Sudah 10 tahun yang lalu guys Album ini Human Dark Side Oke, kita lanjutkan Kita lihat-lihat Coppernya Copper depannya Kalian lihat seperti ini Copper belakangnya Seperti ini Disini Dajjal Dalam album ini Ada 10 track ya 10 track lagu Biasa Intro Outro 8 track lagu Dan 2 buah Intro dan outro Anjing garing Siap Kita lanjut Kita lihat ke dalamnya Beginilah penampakannya CD dari Dajjal Artworknya Sangat keren menurut saya Lihatnya adalah Kurang jelas Kalau kurang jelas Sorry ya Kambing-kambing Oke, kita Lihat dulu ya Siapa itu Dajjal Siapa itu Samiri mungkin Oke, Dajjal Human Dark Side Barok-barok adalah Vokal dari Dajjal By the way Dajjal itu Bentar Kita lihat ya Ini Ini Personil-personilnya Mereka di tahun Ya Zaman-zaman orang SMP Di tahun 2014 2015 2013 Mungkin ya 2010an Sini Sangat fenomenal Karena penampilan mereka Setiap kali manggung Itu pakai kostum Kostum Jika alien Jika Apa Kalau kalian tahu Filmnya Predator Aja Enggak-gakisan Kalau Di luar negeri Kita punya Slipknot Di Indonesia Kita punya Dajjal Mengerikan sekali Kostum Mereka Seperti apa ya Seperti babi Ininya Kostumnya Dajjal ini Vokalisnya Adalah Barok Barok Pada Vokal Zul Pada Gitar Karkas Pada Gitar Dunal Pada Dram By the way Ini Formasi Empat Empat Orang Per Personil Dajjal Dua Gitar Tidak Tanpa Bass Ya Eksekutif Produser Nah Ini Diproduksi Oleh Heretic Diproduksi Oleh Heretic Ricord Produksi Oleh Edis Panhos Dan Dajjal Mixing Mastering Sound Engineer Oleh Edis Panhos Recording Mixing Mastering Panhos Studio Pada Februari 2012 Sampai Oktober 2013 Memakan Waktu Satu tahun Kurang lebih Satu tahun Untuk Memproduksi Satu album Ya Emang Panjang Kalau Pengen Bikin Album Bagus Ya Kayaknya Butuh Waktu Yang Lama Semua Musik Ditulis Oleh Dajjal Kecuali Anciety Oleh Dewarod Maaf Saya Kurang Tahu Yaitu Dewarod Siapa Dewarod Semua Musik Di Aransemen Dan Ditampilkan Oleh Dajjal Semua Bass Track Direkam Oleh Zulf Dan Karkas Jadi Pada Recording Bass Dilakukan Oleh Gitaris Semua Lirik Ditulis Oleh Barok Backzone Space Pomit Disaster Oleh Edis Pan House Semua Track Backing Vokal By Zulf Dan Karkas Oke Bentar Kita pindah Kesini Bentar Ini CD Ya Tidak ada Apa-apa Di belakang CD Hanya Artwork Oke Btw Artwork Artwork Keren Ini Untuk Dajjal Sangat Keren Sekali Sangat Gelap Artwork Dan Artwork Dikerjakan oleh Bustarinop Detail Reject Artworker Banyak Mengerjakan Band-band Red Metal Bustarinop Salah satunya Kalau Kurang Kalau tidak Salah Humiliation Juga Pake Bustarinop Yang Ngerjainnya Layout Dan Packaging Desain oleh Bow 24 Media Lab Dajjal Logo Desain By Zulf Gitarisnya Live Band Fotografer Oleh Firman Romansyah Nama Saya English Consultant By Fadila Rahma Oke By the way Di Album Ini Lirik Lirik Lagunya Campurannya Ada yang Berbahasa Inggris Bahasa Indonesia Ada juga Yang berbahasa Sunda Salah Satunya Ya Campuran Gak pure Inggris Gak pure Indonesia Tapi campuran Ada juga Yang bahasa Sunda Kan kayak Kemarin Si Jasad Pure Eh Jasad Ada yang Bahasa Inggris Ada yang Bahasa Sunda Ya Sama Oke Lanjut Manajemen Heretic Record Ini Heretic Record Jalan Cikutra Suka Pada Bandung Jawa Barat Ima Oke Ya Itu Biasa Booking Kontak Kepada Runal Oke Kita Lanjut Dulu Ke Ini Dajal Oh Ima Saiteng Biasa Di Belakang Setelah Orang Baca Dajal Ini Oke Kita Lihat Dulu Ini Ada Track Apa Saja Satu Intro Ada Kedua Black Night TIG Anxiety Bangkawarah Dying Space Pomet Disaster Human Darkside Putus Urat Sarap Tuduhan Tanpa Bukti Tanah Dan Outro Ini Ada Spook Track Dan Bisa Kita Ketahui Album Ini Menceritakan Tentang Sisi Gelap Dari Manusia Intinya Itu Dan Ya Banyak Dari Apa Hasil Saya Observasi Terhadap Liriknya Memang Demikian Black Naik Cek Ini Tentang Tentang Apa Saya Kurang Paham Kalau Anxiety Ya Pasti Tentang Anxiety Keresahan Jiwa Bangkawarah Nah Ini Yang Sangat Menarik Dari Deretan Lagu-lagu Dajjal Human Dark Side Ada Yang Inggris Ada Yang Bahasa Indonesia Disemkirin Salah Satu Lagu Yang Berbahasa Sunda Itu Bangkawarah Ini Cool Liriknya Bahasa Sunda Dan Bangkawarah Ini Sendiri Adalah Apa Ya Pencerminan Dari Album Human Dark Side Karena Bangkawarah Apa Ya Bahasa Inosiat Kurang Ajar Bisa Disebut Kurang Ajar Yes Bangkawarah Is A part Of Human Dark Side Bangkawarah Sifat Jeleknya Manusial Bangkawarah Dying Selanjutnya Dying Ini Menceritakan Tentang Kematian Biasa Banded Metal Pasti Menceritakan Tentang Kematian Nah Ini Human Dark Side Selanjutnya Human Dark Side Putus Urat Sarap Terus Ada Tuduhan Tanpa Bukti Tanah Belakangnya Biasa Saiteng Oke Kita Lihat ya Kita langsung Dengerin Beberapa Trek Dari Dajjal Mana ya Daging Trek Daging Oke yang lain ansayati ya kita dengerin abang ansayati langgup-langgupnya jelas oke sebenarnya sebelum orang udah dengerin sering banget dengerin album ini jadi setelah orang analisis setelah orang dengarkan kembali ya ternyata si band ajal ini apa ya band red metal kalau orang simpul kan definisikan band ajal ini adalah band red metal yang teknik cukup lumayan teknikal dan di beberapa lagunya isian-isiannya lumayan shredding tapi apa ya ngebut mah pasti grup-grupi ada rip-rippnya tapi salah satunya ripnya tuh melodius bisa dinyanyikan beberapa lagunya apa ya rip-rippnya gitu melodius lah dan berbeda dari band red metal lainnya lead-nya lumayan apa ya harmonis dan up shredding kadang kita dengarkan di lagu yang mana ya tuduhan tuduhan tanpa bukti ini tuduhan tanpa bukti nah kayaknya kan ya rip-rippnya apa ya jadi easy-easy listening karena karena melodius gitu nah kan kalau terus grupin agar rumit ya bisa diterdengarnya cuman ada beberapa part yang ini bisa dinyanyiin keren tuduhan tanpa bukti bentar nah dan begitulah oke kita cek lagu yang mana sih tadi kurang oh bukannya ini putus urat syarap kita dengarkan nah ini ending dari lagu putus urat syarap kan lead-nya enak-enak klasik sekali oh nyir klasik terdengar terdengar seperti musik-musik klasik isian-isiannya si Dajjal di album ini oke sedikit intermedic oke sedikit ini ada di beberapa dari deretan lagu-lagu Dajjal yang sangat brutal dan wah yang tadi kata orang udah katakan ada satu lagu yang tersempil mungkin bisa disebut interludia di track nomor 5 ada space permit disaster ini orang suka banget track yang ini nah ini salah satu interlude tapi di tengah-tengah lagu-lagu mereka yang brutal yang sangat ngebut sangat shredding ada tersempil lagu space permit disaster dan misinya tegini cuman petikan-petikan kita bagi orang ini lagu terdengar syahdu ya sekaligus horror creepy gitu kalau mau dengerin sendirian oke kita dengerkan saja sampai beres ya sambil orang ngerokok kayak sun track bilang horror si space permit disaster kembalikan nah baik kayak kenapa orang bilang yang kayak film horor jika apanya musik-musik Sunda pakai kecapi atau pakai musik-musik Sunda Jawa kayaknya pakai kecapi pakai gamelan Hai baik-baik setengah creepy dan horor dengerin lagu ini apoknya Kakok Peres karena ngomong-ngomong tapi untung berang ya begitulah album dari dajjal human dark side mungkin orang cukupkan sekian ya review kali ini band dajjal band yang brutal tapi ada sentuhan musik klasik dan sangat melodius menurut orang oke terima kasih bagi kalian yang udah nonton sampai detik ini insyaallah setiap kayaknya setiap minggu deh orang akan upload soal review-review begini jadi bagi kalian yang ingin request silahkan tulis aja di kolom komentar atau ada dari band kalian apa yang albumnya ingin di-review silahkan kirim saja albumnya akan orang review jeng soalan-soalan review siap terima kasih subscribe ya see you next time thank you terima kasih